Nah ini, langkah-langkah apa sih? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa membuat atau melaksanakan dari PJBL itu sendiri? Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar atau menentukan masalah, intinya begitu. Jadi masalahnya apa sih yang sedang dihadapin? Kemudian menyusun rencana proyek, jadi bersama anak-anak, anak-anak itu sudah dikasih masalahnya, kemudian anak-anak itulah nanti yang merencanakan proyeknya nanti akan jadi seperti apa? Atau proyeknya seperti apa? Produknya apa? Nah kemudian baru setelah dilakukan sebuah perencanaan, anak-anak di dalam kelompok dengan bantuan guru melakukan penyusunan jadwal. Jadi misal, oh nanti kalau misal aku mau persiapan itu satu minggu ataupun mungkin berapa hari, kemudian selanjutnya sampai produk itu jadi. Begitu. Kemudian monitoring, jadi adanya monitoring atau guru di sini mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Jadi jangan dibiarkan, artinya kayak tadi misal, oh kamu butuhnya apa? Oh kamu mau bikin apa? Oh berarti kayaknya harusnya begini deh gitu. Jadi bisa ngasih masukan-masukan juga untuk anak-anak. Kemudian menguji hasil atau melihat atau mengevaluasi, sorry, atau melihat ulang gitu ya, melihat apakah, oh ini kayaknya kurang ini deh gitu, di uji coba, di uji coba kan gitu ya. Oh ini sudah lancar jalannya, oh tadi alatnya tadi itu kayaknya kurang keras atau mungkin tidak bisa terjangkau dengan jarak berapa kilo dan sebagainya. Kemudian mereka bisa memperbaikinya gitu ya. Kemudian baru dievaluasilah pengalamannya dengan melakukan refleksi antara siswa dan guru gitu. Jadi itu adalah langkah-langkah operasional dari PJBL itu sendiri. Nah sistem penilaiannya seperti apa? Nah penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi karena tadi penilaiannya itu bisa penilaian bertahap, bisa juga penilaian nanti hasil berupa produknya. Jadi proses dan produk harus selalu dipantau gitu ya. Nah penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidikan, dan lain sebagainya. Nah ini ada tiga hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai rubrik penilaiannya nanti gitu ya. Yang pertama itu adalah kemampuan pengelolaan. Di mana kemampuan pengelolaan peserta didik dalam memilih topik, kemudian gimana caranya dia mencari informasi, gimana dia ngelola waktunya gitu ya, kemudian bagaimana dia menuliskan laporan. Jadi itu adalah kemampuan-kemampuan pengelolaan. Kemudian relevansi, jadi sesuai nggak sih gitu antara masalah dengan solusinya. Antara mata pelajaran, kemudian dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan pemahaman, dengan keterampilan yang dipunya gitu ya. Apakah sudah relevan gitu intinya. Yang ketiga itu adalah originalitas atau keaslian. Jadi apakah benar-benar karya itu karya sendiri, atas pemikirannya sendiri, diskusi kelompok, ataukah memodifikasi dari punya orang lain atau sebelumnya. Apa namanya, itu bisa dijadikan suatu rubrik penilaian nantinya untuk PJBL. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.